ah itu itu guys, itu dia guys oke, sampai typing sampai Tasik Taiping guys kali ini saya mau explore sekitar Tasik ini atau bisa dibilang kalau di Indonesia kita cakap danau danau Taiping wow, cantik banget coba taikau sini Taiping ini bersebalah dengan gunung di sebelah sana ya sepertinya kayak kota ini itu dikelilingi sama gunung ya di sana gunung sampai ke sana dan saya mau explore sekitar pinggiran danau lah kenapa sampai di Taiping ini? karena memang dari dulu dari dulu itu saya ingin tahu tentang Taiping taunya itu dari youtuber Indonesia memang dia sudah famous lah di Indonesia besar ya, youtuber subscribernya sudah jutaan dan dia itu waktu itu makan makan kue gitu di pinggir danau Taiping nah itu yang membuat saya itu kayak wah, bila saya ada kesempatan di Malaysia saya ingin mampir di sini saya ingin tahu ingin lihat langsung seperti apa Taiping itu dan ternyata Taiping kotanya meskipun kota kecil ya tak seramai di kota-kota besar dia punya ciri khas tersendiri keindahan tersendiri yaitu Tasik Taiping wah Masya Allah karena saya ini suka dengan alam guys dari dulu suka dengan alam dengan lihat seperti ini tuh kayak sudah menyatu guys kita sibuk kerja di kota besar ya perlu sesuatu yang seperti ini tenang santai menjernyikan pikiran ya kan biasanya di perkotaan terlalu sibuk terlalu kena jam kena macet tuh melihat seperti ini kayak wah kalau bulan puasa ya waktu berbuka petang kalau cuaca cantik ramai orang buka puasa kat tepi-tepi ni tepi-tepi pokok ni tepi-tepi tasik ni di bawah pokok dia bentang tikar di lampir tikar lepas tu kadang-kadang yang kawan-kawan duduk satu tempat keluarga duduk satu tempat di tepi-tepi ni lah penuh 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 wah buka puasa kebetulan saya terjumpa hari tu sebab anak saya masuk hospital saya lalu di sini waktu berbuka saya tengok eh ramai orang ramai orang yang santai di sini tapi ni kalau malam terang bang ada lampu oh ada lampu oke oke wah pagi-pagi orang jogging memang ramai kelihatan kan burung tadi katanya akaknya tadi apa namanya di Malaysia sebutnya apa lupa saja tapi itu kalau di Indonesia kalau tak silap burung rangkung itu satwa yang ada di Kalimantan ah tak kelihatan mana sih nah itu-itu guys itu dia guys itu burungnya cantik ya eh ini liar loh guys serius ini liar keren banget dia masih di area sekitar Taiping loh biasanya saya tengok di TV-TV gitu ini saya bisa lihat live dia seperti ambil makanan gitu di batang pokok biasanya saya tengok ini di zoo tapi ini di di liar alam liar wow tuh dia makan apa dia sudah terbang tapi yang penting boleh tengok lah di sekitar ini bukan di zoo ya guys ini bukan di zoo ini di tempat umum masih ada burung seperti itu di Taiping wow ini rezeki biasanya tengok di zoo kalau saya tengok di zoo saja di dokumen teri tapi kali ini langsung tengok langsung guys terus segi wang hari ini saya sangat beruntung guys beruntung didapat tolongan dari sawat Malaysia ada teman baru lagi dapat kawan baru lagi dan kali ini saya lagi di sebuah tempat dimana tempat ini yang memang saya dari dulu ingin datangi dulu pernah saya di DM di IG ada salah satu subscriber Malaysia juga dia kasih rekomendasi cobain ke Taiping dikasih tempat seperti ini foto saya tengok cantik ini pokok besar banget katanya ini ratusan tahun tenang ini tidak banyak orang nasib baik disini benar santai saya suka alam sesuai dengan baju saya tengok kelihatan tak mau kita tidak peduli dengan alam kita akan tahu akibatnya tapi disini saya sangat suka sekali karena Taiping ini kotanya berdampingan dengan alam kota ini benar-benar bisa membuat alam ini lebih bisa bernafas lagi wow saya sangat senang banget disini pokok-pokok ini aja tak banyak yang ditebang keren banget ini beruntung banget tadi ya saya mau cerita sedikit selepas habis sholat dikasih tahu tadi bahwa disitu ada burung yang biasanya saya tengok di zoo pelkepun binatang kalau kami sebut dan ternyata dia hidup liar di kota ini ini kan tempat umum tapi dia bisa berkeliaran tanpa ada yang mengusik dia itu wah itu 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 gue banget kalau orang Jakarta bilangnya gue banget karena saya suka suka dengan satwa-satwa yang biasanya kita tengok di dalam sangkar tapi dia bisa hidup di alam terbuka kayak berasa lihat itu lega gitu lega banget di hati itu kan lega banget bisa lihat dia berkeliaran dimana-mana lega banget wah kemudian kemudian Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Wow. Serp banget loh Pony. Serp banget. Kelihatan dari bentukannya aja. Ini ratusan tahun loh. Sampai dia miring guys. Dan satu lagi guys. Ini. Yang membuat saya sangat. Senang banget. Mereka di Taiping. Tak potong pohon ini. Tapi membiarkan. Pokok yang begitu besar ini. Tak boleh rubuh. Dia disanggah seperti ini. Biasanya kalau gini kan. Kena potong aja lah. Karena ini bahaya juga kan. Ya namanya juga pokok ini. Usianya sudah ratusan tahun. Tapi mereka masih memberikan nafas. Untuk pohon ini. Wow. 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 Dan mungkin karena. Ini dikasih. Penyangga ini. Supaya dia kan kalau. Terjadi apa-apa. Langsung tak menimpa orang. Ketika melintas kan. Taiping banget. Keren banget. Cantik. Wow. Best. Ini guys. Saya mau. Cobain sepeda ya. Setianggal. Yang murah aja. Cari yang ini aja lah. Yang penting. Merasakan naik sepeda di. Pasit Taiping. Bang. Mau sewa? Sepeda ya. Oke. Kita naik sepeda dulu guys. YouTube. YouTube. Oh YouTube ya. Oke. Ini. Mumpung di Taiping. Naik sepeda dulu. Kita nikmati. Mumpung di Taiping guys. Karena ini jauh dari Surabaya. Yuk. Kita explore. Sekitar Tasik. Taiping. Untuk. Baik. Let's see. Kita bu guys. oke guys udah puas di Taiping gak lupa terus mengucapkan Alhamdulillah bisa sampai di Taiping kan keren banget Taiping memang keren banget cantik tempatnya kotanya, tata kotanya dia bisa berbaur dengan alam sekitar tanpa merusak alam oke guys selalu jaga alam sekitar kita dan next kita akan eksplor kemana lagi terima kasih sudah menonton video perusahaan kuliner jangan lupa subscribe, komen, dan like subscribe guys ya sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum sekarang saya sudah sampai di clock tower nah jadi ini adalah yang tofunya mau ambil terima kasih sudah menonton video perusahaan kuliner